Baya tabung itu ya prosesnya Di pertemukan itu kan? Jadi pertemukan, habis itu setelah jadi yaudah seperti yang biasa Nah kita bayi tabung itu karena itu Dia ada masalah medis di sebetulnya Juga steril dan tidak boleh dibuka Kalau dibuka bisa mempengaruhi kesehatannya Jadi solusi yang paling itu ya bayi tabung Berapa lama prosesnya sampai akhirnya berhasil? 2 minggu 2 minggu cepat banget Karena dia juga subur banget Pada dasarnya emang dia subur, kendurannya banyak Jadi harus jadi di luar tradisi dokter Jadi cepat gitu jadinya Terus sebelumnya memang ada masalah Sama janin atau... Nah itu tadi, habisnya rendah Habisnya rendah, ada masalah makanya disterilkan Nah jadi gak bisa habis secara normal Itu prosesnya gitu loh Karena ya tadi saya bilang Kalau dibuka, sterilnya itu mempengaruhi kesehatannya ya Nah jadi ada tekis lah Secara medis dokter bilang ya Panjang ceritanya Bibi-nya adalah solusi bayi tabung Katanya juga sebelumnya sempat trauma juga Pas itu Iya pasti trauma Karena kan itu terangkusi darah berapa kantong ya waktu itu ya Banyak ya Jadi dokter pun yang ini pun udah antisipasi Jadi nanti persiapin kantong darah gitu Karena emang dia darah emang udah genetik gitu loh Jadi itu ya kan Kalau waktu itu kan emang udah tau Kalau ini kan sudah persiapan Sudah tau agak seperti ini Jadi mungkin dokter lebih harus pas Sendiri kakak sendiri Takut gak sih kak menjalannya juga Kan udah pernah ada trauma kayak gitu Takut banget Berisak sempat syuting ya di dalam Jadi pas proses mengambilan Apa Setupungnya Membuat yang Aduh depan dulu sama dokternya Karena dokternya meski Kius total Kamu gak mau kan Terumah banget Jadi yang Kebetulan dokternya sabar banget sih Yang rayu-rayu Baik banget Lagi-bagi ilang deh Di ruangan Iya kan di diurus Prosesnya ini Lancar sih Kau kak sendiri sebagai suami seperti apa nih Istri Pendaraan banyak banget Terus juga Ya mendukung aja lah Sesuai prosesnya itu semua sudah harus diperjalankan Ya pasti Biar kita baik Menunggungnya anak Lu yakin Pasti Tuhan juga Juga memberikan jalan yang terbaik Dua bulan ini ngidam apa aja sih kak? Manyak Makanan Tas-tas Terus semua Pak Kacemanta Udah Beratakan atau Benger-benger Ngidam yang mehong-lehong Gatuh ya deh Mehong-lehong Ini dia Cara gini yang kemodus ya Pelipis lah ya Jadi Udah dia kalau Kususus sekarang juga beli Gak bisa besok-besok Itu masalahnya Gitu Jadi ya Tapi ya ini tuh lah proses Yang harus dilewatin kan Gitu ya Gitu ya Seringkali Mau beli makan Itu harus di malam itu juga Dan kebanyakan Dia beli makanan tuh gak dimakan Cuman oke Beli Sudah Taruh demeja Itu yang bikin Kadang-kadang Kekengerjaan Malam-malam itu Gitu loh Kenapa aja sih kan Saat hamil dulu Gak ada sih Setiap apa yang mau Kalau diomongin suami Diturutin Gitu Minum obat Banyak ya Kalau minum obat Memang aku gak suka obat Yang suka marah banget kan Sampai ditungguin Minum obatnya Terus Kadang kalau misal itu Gim-gim bisa aku duang Gitu Harus dipangkat Harus dipototin Semoga dilihat juga TV kan Kalau gue pergi Tapi dokternya bilang Kalau obat gak diminum Anaknya yang takut gak sehat Nah dia takut Takut Jadi langsung Minum Kalau gak repot